Intro Kami sengaja mengumpulkan pertemuan hari ini dengan kami ingin mengumumkan bahwa Sri Jaya ini akan mengadakan turnamen U18 Kenapa kami mengadakan turnamen U18? Karena regulasi mengharuskan walaupun di Liga 2 Tapi ini belum pasti ya, tapi sudah ada tanda-tanda bahwa Sri Jaya itu harus punya U18 untuk mengarungi Liga 2 ini Makanya kami mengadakan turnamen untuk menseleksi potensi-potensi pemain-pemain yang ada di Sumatera Selatan ini Khusus ya, khusus pemain-pemain yang ada di Sumatera Selatan Karena Sri Jaya juga punya semacam ucapan terima kasih lah Pada Sumatera Selatan ini untuk merekrut pemain-pemain yang berpotensi untuk dijadikan pemain-pemain yang berpotensi Turnamen ini akan dilaksanakan di bulan Januari, tepatnya tanggal 11 Januari 2020 Sarat-saratnya itu memang usia 18 ya, di tahun 2020 Sistemnya akan digunakan sistem hubur Nanti apa namanya Mungkin Bu Mimin nanti bisa menjelaskan lebih detail untuk masalah-masalah prasarat itu Tapi intinya memang kita akan merekrut potensi-potensi yang ada di Sumatera Selatan ini Untuk diberdayakan di Atau akan kita kembangkan lah Untuk menjadi pemain-pemain yang bisa men-support sejauh si senior nantinya Artinya bukan klub yang tidak akan dibuat ya Artinya misalnya anak-anak SMP atau Bisa ikut selesai bentuk tim Daftar gitu enggak Jadi memang ada rekomendasi dari ASKAP untuk ASKAP Sudah kita kirim ke ASKAP Kota Makan Kota Makan Korti Di aplikasi tim-tim Ini artinya Seleksi ini bukan Seleksi pemainnya Jadi Tidak Jadi kita memang mengambil ini Sebenarnya kita bisa melakukan seleksi Seleksi langsung tapi Artinya seluruh potensi tidak Tidak tergali Tapi kalau dia mewakili lahat Misalnya ada pemain terbaik di lahat Akan mewakili lahat ASKAP atau ASKAP Jadi dia kirim kulitnya Kita bisa lihat tensi lahatnya berapa banyak sih Kita harap memang Bupati atau Wali Kota bisa men-support tim ini Karena kita memang butuh pemain-pemain terbaik dari daerah masing-masing Tetap ada potensi mereka untuk mempropos senior ya Artinya nanti kita lihat lah Kalau memang dalam waktu dekat ini Dan kita ternyata dia berpotensi untuk men-support tim senior Tentu kita akan kasih kesempatannya Makan di tim senior Tapi artinya dia tetap berkompetisi di U18 dunia Apakah langsung nanti Kita gak tau ya Dalam seleksi itu ada pemain yang betul-betul Potensi yang men-support tim 3-2 kita Itu kan kita pakai ya Tidak menurut kemungkinan seperti itu ya Memang apa namanya Kita presisi-presisi untuk pembinaan usia muda ini Memang sepertinya memang sedang digalak apresisi ya Karena kita tau ya Tim nasional kita usia muda kita sangat berprestasi ya Dari sisi permainan mereka sudah mulai baik Dari sisi skill emang tim mereka juga meningkat Tekir ini memang ajang untuk Menentukan tim nasional kita ke depan juga Yang lain nanti ada tennis votingnya Dipimpin oleh Perry Sama teman-teman Nanti pelatihnya kita tentukan juga Utara semua kersatan Tadi sudah saya sebutkan sistem gugur Yang lain-lainnya mungkin Umumkan kemudian Nah mungkin itu yang saya bisa sampaikan Ibu Meme silahkan kalau ingin menjelaskan Apa namanya Ketentuan-tentuan dalam turnamen ini Ternamen ini buat seleksi Ke misal rakyat sumsel Sebagai apresiasi kita Ke anak-anak sumsel yang Supak SDIJS Terus Ini juga ajang buat mereka Yang berpotensi, yang punya bakat Ini kesempatannya Untuk jadi bagian dari SDIJS Syarat utamanya pasti harus Masyarakat sumsel Jadi Memang Kita juga selektif Juga Harus Diperlukan KTP Terus Akta lahir Kalaupun donginya Itu sih Yang penting sih itu Menurutnya sih itu sih Juga Pesertanya maksimal 24 tim 24 tim Di stadion bumi Di stadion bumi Uang pendatang Ada Pendaftaran 1.500 Buat kelengkapannya Nanti kita bakal sharing Ke teman-teman semua Nanti Biar lebih lengkap lagi Yang mana Yang mendampingi juga saya nanti Disitu ada Jarod Mungkin ada Mayadi Yang kalau berkenan juga Mungkin ada Senior saya juga Disitu ada Boyong Ismu Nah dari hasil Resporting nanti Itulah yang menjadi Bagian dari Sini media FC Dari 24 ya Pak Dari 24 24 tim itu Dari 24 tim itu Kita seleksi Yang mana kita ambil Mungkin sekitar 20 30 20 sampai 30 Pemain Dari 30 pemain Kita seleksi lagi Menjadi Mungkin 24 Pemain atau 25 Mungkin itu Kalau masalah kriteria sih Tadi sudah disebutkan Yang jelas Dia Kita perlisaskan adalah Sumatera Selatan Masih daerah Sumatera Selatan Seperti itu Kemampuannya Ya Dari segi usia Ya disitu kita Nanti kita seleksi Benar ya Dari hasil Dari kawan-kawan Yang jalan ini 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 Terima kasih.